Saya sekarang ada di, mana ini, di Tirto Diburan Atling. Ini sebuah galeri atau situs seni atau ruang seni di Jogja. Ini sudah malam ya, tapi saya ingin live sebentar dengan senimannya, Mas Iridono. Yang ada di dekat saya tentang pameran kali ini, pameran tunggal yang bertajuk kalakali incognito. Nah, pameran ini menarik saya kira karena kita akan bisa berbincang lebih jauh tentang pameran ini. Ini ada Mas Iridono, senimanya. Nah, halo Mas Iridono. Halo, teman-teman semua. Apa kabar Mas Iridono? Khabar baik, sehat Mas? Sehat, sehat. Oke, pengen tahu Mas, pameran ini judulnya kalakali incognito. Ada yang bisa diceritakan? Ya, ini kita bisa menciptakan sedikit tentang pameran ini ya. Kita sebetulnya ketika manusia itu menciptakan waktu, menciptakan jam misalnya. Kita menentukan bahwa satu hari adalah 24 jam. Tapi kita ternyata, kita menganggap bahwa waktu itu milik manusia. Ternyata, kita bukan pemilik waktu. Jadi, kita coba bisa membuat program-program, membuat rencana-rencana yang, kalau bisa dibilang, manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi, kalakali incognito itu, kita mengetahui bahwa hampir di setiap agama itu ada malaikat pencabut nyawa. Di sini kita masukkan kata kala dan kali. Pasangan ya? Pasangan antara kala itu yang kita mengenai kalender, mengenai waktu, tapi kali itu yang mengeksekusi. Orang itu akan hidup terus atau apakah akan meninggal dunia, gitu ya. Tapi, incognito itu adalah kunjungan-kunjungan unofficial, kunjungan-kunjungan tidak resmi yang kita nggak tahu dalam kehidupan itu apakah kita bisa survive atau tidak. Tetapi, sebetulnya kalau kita lihat kasus corona, di sini ada karya yang judulnya Bebis Corona, gitu. Jadi, selama kita mengetahui karakter corona ini, bahwa corona itu ketika tidak masuk ke dalam tubuh manusia, dia tidak bisa berkembang biak dan sulit untuk masuk ke dalam kehidupan sesuatu yang real, gitu. Tapi di sini, sepertinya corona akan melihat dunianya menjadi virtual semua ketika manusia sudah mengetahui karakter mereka, gitu, karakter corona. Jadi, bukan seharusnya kita takut kepada corona itu, tetapi mengetahui karakternya dan kita harus hidup akan lebih aman dengan berbagai macam virus atau apapun, ya. Jadi, sebetulnya waktu jaman tahun 70-an ada jenderal polisi Pak Hugeng misalnya itu yang menyarankan orang supaya pakai helm. Itu orang itu pada waktu itu sampai pakai helm itu takutnya cuma karena kalau ada polisi, gitu, baru helmnya dipakai, gitu. Sampai kesadaran itu baru tunggu berpuluh tahun bahwa helm itu berguna karena di bagian kepala ini adalah bagian yang paling sensitif ketika ada kecelakaan, gitu. Jadi, kesadaran-kesadaran untuk adaptasi hidup baru ini sebetulnya memang dalam kehidupan ini kita tidak perlu takut kepada epidemik, ya. Tapi bagaimana mengetahui karakternya dan kehidupan bisa berjalan normal seperti apa adanya selama mengikuti protokol apa yang dianjurkan untuk kehidupan. Secara teknis, berapa karya yang kemudian bisa tergadap oleh Mas Seri Dono dan ini ada lukisan ya, ada dua dimensi, kemudian ada karya instalasi, kinetik, gitu. Berapa banyak? Ya, kalau untuk lukisan ada tujuh, dua. Kemudian instalasi ada empat. Baru semua ya? Yang nginstalasi dua baru, yang dua lama, tapi kemudian ada kebaruan. Misalnya, agent of change itu tokoh-tokoh seniman yang sedang buang air besar, gitu. Di pameran yang dulu dibuat tahun 2009, itu belum ada sayap dan belum ada maskernya. Dan untuk kali ini kita masukkan, sebetulnya dia jadi karya tahun 2009 sampai tahun 2020, gitu. Terus ada karya yang tahun 2009, yang Amnesia Nation, gitu. Itu yang termasuk lama. Tapi kalau karya yang baru, apa namanya, seperti Babies Corona, atau The New Vehicle for the, apa namanya, The New Love Life, gitu. Tradition of life. Tradition of life. Way of life. Secara umum, karya-karya yang dipresentasikan ini menyikapi seperti apa terhadap Corona, dengan isu Corona? Ya, yang pertama adalah sebelum isu Corona kita mengetahui bahwa ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, gitu. Kemudian orang mencoba memprediksi apakah Corona ini adalah mutasi dari virus yang sebelumnya, ataukah memang senjata biologis yang digunakan dianggap lebih murah untuk memusnahkan musuhnya dibandingkan dengan senjata kimia atau senjata nuklin, misalnya. Sehingga ada isu-isu seperti itu, tetapi juga ada isu tentang, apa namanya, orang-orang yang menganggap dirinya superhero yang mengerti betul tentang Corona ini. Kemudian ada semacam panggung, gitu ya, panggung di mana orang-orang menjadi panik, gitu ya. Ada semacam teori konspirasi, dan juga ada semacam, apa namanya, orang-orang bijak yang ingin mencari vaksinnya, gitu. Untuk mencari antidot, ya, dari racun yang ada, seperti itu. Kemudian ada perang Baratayuda yang musuhnya tak terlihat, seperti itu. Yang di mana dalam perang Baratayuda itu sebetulnya sering terjadi ironi, di mana banyak sekali kematian untuk mencari kebenaran, gitu. Sementara sekarang musuhnya manusia adalah sesuatu yang tidak terlihat, gitu, dalam perang Baratayuda ini. Nah, diceritakan di dalam perang Baratayuda itu, yang memenangkan untuk pelawan virus pada waktu itu adalah Yudhistira, gitu. Karena Yudhistira adalah tokoh yang tidak punya banyak keinginan, dan orang yang jujur, gitu. Jadi di dalam karya ini kita juga melihat isu-isu dari cerita-cerita folklore atau tradisi, tapi juga dengan fenomena-fenomena baru, kemudian dengan prediksi-prediksi dalam kehidupan yang akan datang, kita harus bagaimana di dalam, apa namanya, dalam teknologi 4.0G atau 5G, gitu ya. Itu kita melihat bagaimana di dalam abad ini adalah di mana kita sebetulnya berada di wilayah ketika semua kegiatan itu diorganisasi dari luar bumi, dari luar angkasa, dari satelit, gitu ya. Semua kegiatan-kegiatan manusia yang sebetulnya itu juga sudah ada sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Dari 8 karya yang ada di ruang ini, mungkin Mas Siri bisa menceritakan secara detail satu atau dua karya sambil kita langsung melihat, bisa Anda pilih disini. Misalnya ini gunanya corona yang sepaket, ini corona sebagai wayang yang dimainkan di dalam isu pandemi COVID-19 ini. Jadi disini kita melihat ada dua kekuatan besar yang mencoba untuk memainkan kehidupan masa depan manusia, dan mereka mencoba menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Jadi banyak orang yang juga melihat statementnya Bill Gates atau apa, gitu. Dan sebelum ada corona, dia sudah punya statement-statement bahwa di masa depan itu nuklir tidak menjadi sesuatu hal yang lebih berbahaya daripada senjata biologis, misalnya. Tapi kemudian itu juga menjadi pertanyaan pada masyarakat, bagaimana dia bisa mengetahui persoalan 10 tahun yang lalu sebelum kejadian ini, seperti itu. Kemudian yang lain, yang Mas Siri mau pilih? Ya, yang lain. Ini tentang perang dagang? Oke. Ini senjata-senjata nuklir, kimia, tapi yang dipakai adalah corona yang biologis gitu. Ini kan tabung biasa untuk dipakai di laboratorium, jadi ini panggung perang dagang yang sebetulnya baru saja dimulai, perang dagang itu bukan setelah misalnya ada vaksin yang corona selesai, kemudian perang dagang itu tidak ada lagi. Sebetulnya perang dagang baru hanya dimulai kalau menurut pendapat saya. Jadi yang pertamanya adalah mungkin Amerika ingin menjadi direktur dari perekonomian dunia, tapi secara praktiknya mereka sebenarnya sudah habis-habisan kebangkrutannya, tetapi kemudian kelihatannya Amerika tidak mau tersaingi oleh perekonomian maupun teknologi dan sains dari China. Tapi saya melihatnya bahwa persoalan-persoalan itu tidak hanya pada China atau Amerika, tapi pada kekuatan-kekuatan besar yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat dunia. Seperti di Indonesia ini kita punya kekuatan besar sekali. Kredo dari Republik Indonesia adalah Indonesia maju, bukan Indonesia berkembang gitu ya, di mana kita selalu harus percaya pada negara maju bahwa kita adalah negara berkembang terus-menerus. Dari saya lahir sampai sekarang masih terus negara berkembang. Seakan-akan kita tidak bisa menjadi negara maju. Nah ini kita sebetulnya di dalam revolusi mental itu kita negara sebesar ini negara dengan potensi yang luar biasa, tapi kita selalu di stigma bahwa kita adalah negara berkembang seumur hidup atau sepanjang masa ya. Tapi pas kalau berkembang dalam kekertian Jawa, ber itu memiliki kembang itu bunga gimana? Bukan gitu? Ya, ada misalnya kata-kata bahasa Jawa misalnya ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul kan di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang cuma di terjebakan utara-selatan misalnya. Tetapi kalau pakai kata ngalor, bukan alor, bukan lor dan kidul, dia kata kerja gitu kan. Jadi orang ngalor ngidul dianggap negatif kan gitu. Kesana kemari gitu ya. Karena itu dinamik. Berkembang dalam bahasa Jawa memang berbeda dengan seperti tubuh terus-tubuh. Tapi ketika berkembang dalam bahasa Inggris kemudian kita harus ikut aturan itu, kita tidak setuju seperti itu. Tapi kalau berkembang dalam bahasa Jawa yang artinya blooming ya, ya itu terus-menerus itu gak apa-apa. Tapi mereka gak akan mau dong pakai tajemahan bahasa Jawa untuk kita pakai istilah negara berkembang ya. Negara yang selalu dikolonisasi atau didikte terus-menerus gitu. Bahwa kita punya statement kita juga sebagai decision maker ya, sebagai pengambil keputusan di dalam peran-peran kebijakan-kebijakan dunia internasional maupun global. Jadi secara umum sebetulnya karya-karya Mas Heri kali ini juga masih tetap nyambung dengan isu yang selama ini dimunculkan dan diperjuangkan oleh Mas Heri ketika karya-karya itu dihadirkan di barat mamanya. Ya, jadi kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita tidak hanya mengambil isu lokal yang sebetulnya isu lokal itu juga permainan dari teori konspirasi di mana penguasa yang menekan rakyatnya sebenarnya penguasa-penguasa yang juga ditekan oleh tekanan-tekanan besar dari kekuasaan-kekuasaan internasional gitu ya. Jadi disini kita juga harus melihat tentang isu-isu yang kita juga bisa berekspresi atau mempunyai opini untuk memberi kritik ataupun pemikiran-pemikiran ataupun statement tentang misalnya masyarakat-masyarakat indigenous ya, misalnya kepada masyarakat native American atau native Australian atau banyak sekali native-native yang ada di dunia ini yang juga mereka mendapat tekanan-tekanan secara kebudayaan misalnya. Oke, terima kasih mas Yeri atas penjelasannya yang luar biasa, singkat tapi padat. Oke, sampai ketemu lagi mas Yeri dan selamat berpameran ya. Ya, terima kasih mas Kus. Oke, sama-sama mas. Ya, ya, ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati